selamat menikmati karena Syekh Bapak Rahma ingin belajar sama Syekh Bapak Rahma tidak apa-apa dia cari gunung yang tinggi kemudian dia loncat saudara-saudara ketika dia loncat sudah ternyata tidak apa-apa dia pergi ke Syekh Bapak Rahma sudah wahai guru kata Syekh Bapak Rahma tadi kamu loncat merem atau melek saya loncatnya merem ulang lagi tidak boleh harus melek kamu tidak boleh kamu merem naik lagi Syekh Bapak Rahma ke atas gunung dia loncat ke bawah ketika dia loncat dia melihat malaikat-malaikat sedang nampung dia sehingga dia tidak apa-apa itu yang pertama yang kedua kamu pergi ke masjid ketika orang-orang sholat ngadep qiblat kamu sholat membelakangi qiblat kata Syekh Bapak Rahma beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau jadi sudah orang-orang sholat ngadep qiblat beliau sholat ngadepnya begini membelakangi qiblat ini orang-orang yang sholat bilang wah ini orang sudah gila ini orang sholat ngadep qiblat kok ini orang membelakangi qiblat ketika sholat dia sholat membelakangi qiblat ketika dia sholat dia gemetar saudara-saudara kenapa dia lihat ada kaabah di depannya dia yang ketiga ini yang paling berat kata Syabakar bin salim kamu pergi ke aden di aden ada satu wali namanya habib abubakar al-admi kamu pergi ke sana kamu hina dia wah ini paling berat akhirnya sudah dia menjalani perintah gurunya dia pergi ke aden dia bilang wah habib abubakar lagi duduk sama murid-murid kalau saya hina depan murid-muridnya habis saya dihabisin sama murid-muridnya habib abubakar kan wali jadi walaupun dari jauh habib abubakar bisa dengar apa yang saya bilang ngomong dia dari jauh ya habib setinggi-tingginya ilmumu lebih tinggi ilmu guruku Syabakar bin salim habib abubakar berdiri saudara-saudara ditunjuk ini murid tadi sama habib abubakar itu dari tangannya habib abubakar keluar api begitu mau sampai sama ini syabak makrama itu api meledak baru dia pergi pulang lagi ke inat ketika dia pulang ke inat dia bilang guru saya sudah jalani semua perintahnya kamu kata Syabakar bin salim sekarang aku terima kamu menjadi muridku nah ini syabak makrama lihat tangannya Syabakar bin salim gosong ini beliau tanya guru kenapa tanganmu gosong iya tadi aku menangkis apinya alhabib tabubakar ala ademi kalau aku gak tangkis kamu sudah mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati